selamat menikmati udah aku pake secara rutin selama 1 bulan lebih belakangan ini bahkan hampir 2 bulan loh guys yang bikin jerawat cepat reda tekstur kulit aku jadi super halus bersih, glowing dan akhirnya jarang banget jerawatan nah produk-produk yang bakalan aku pake ini hanya, hanya guys yang masuk ke top list new favorite aku selama 1-2 bulan terakhir new favorites ini artinya mereka cenderung produk-produk yang baru aku cobain ya dan langsung aku suka karena efeknya tuh lumayan cepat kelihatan sampai menurut aku temen-temen bakalan rugi banget sih kalau aku gak share aja sekarang plus aku bakalan kasih tau juga ke kalian produk-produk yang udah aku habiskan hingga tetes terakhir yang memang pada dasarnya berjasa banget juga ya selama perjalanan timbul tenggelamnya breakout aku kemerahan lah, skincare rusak lah, iritasi lah bisa temen-temen juga ikut pilih dan cobain seandainya kalian punya masalah yang sama di setiap kategori yang bakalan aku kasih baik di new favorites aku sampai ke produk-produk yang udah aku habiskan sampai tetes terakhir so without any further ado langsung aja kita mulai skincare-annya yuk so mulai dengan double cleansing terlebih dahulu new favorite aku untuk double cleansing adalah micellar water dari First Lab ini probiotic barrier cleansing water kalau misalnya kalian lagi jerawatan dan skin barrier lagi melemah butuh double cleansing dari sebuah micellar water aku saranin banget First Lab probiotic barrier karena dia selain membersihkan makeup dia gak bikin kering, gak bikin ketarik dan somehow aku merasa ternutrisi dan walaupun dia membersihkan ya tapi tetep terasa kelembapan jadi ini must have banget untuk makeup mata kayak mascara yang waterproof gitu ya aku lebih memilih untuk pakai yang ada oil infuse-nya ini dari Garnier Micellar Oil Infuse cleansing water sebenernya ini bukan new favorites ya tapi udah favorite aku dari lama sampai sekarang masih belum terlalu ganti-ganti juga aku masih suka dia untuk hapus makeup mata nah kalau misalnya temen-temen tipe kulit yang agak kemerahan gitu ya terus sakit kan kalau mau digosok-gosok pake kapas sebaiknya pakai cleansing oil atau cleansing balm favorit aku tuh dari Roseo yang Melted Balm ini sebentar bakal aku mention di Empties juga karena berhubung ini udah abis nah Garnier ini biasanya untuk aku hapusin mascara alright next moving on aku bakalan cuci muka sekarang pakai sabun muka dan yang menjadi favorit aku baru-baru ini yang aku gak nyesel banget cobain dia nanti mungkin bakalan aku review full ya tapi aku sempet juga upload reels di Instagram rating facial wash untuk jerawat dan beruntusan dan yang mendapatkan rating paling tinggi saat ini ketika aku udah cobain dia adalah Hata ini RH Acne Act yang ACSBP singkatan dari Acne Cleanser Scrub Beta Plus ini tuh aku suka karena dia ngaruh banget ke beruntusan guys beruntusan kecil-kecil atau misalnya yang suka dibilang jerawat pasir gitu ya ngaruh juga untuk menghaluskan tekstur kulit karena dia bentukannya scrub kan nah kelemahannya adalah ya dia scrub gitu jadi kalau misalnya kita punya jerawat yang gede-gede meradang perih banget terus banyak pasti akan sedikit perih ya untuk pakai yang sesuatu berbau scrub dan juga kalau misalnya dia scrub kita harus mengontrol tekanan ketika cuci muka dan surprisingly di kulit aku gak terlalu kerasa kering ketarik ya setelah dipakai next setelah cuci muka aku bakalan pakai toner tapi sebelum pakai toner biasanya kalau aku mau pakai clay mask ini adalah new favorite aku aku gak disuruh bikinin YouTube video sama Jaquelle tapi ini Jaquelle Creamy Clay Mask aku harus share ini karena aku tahu teman-teman pasti bakalan ada yang butuh jadi teman-teman harus tahu ini kalau kalian lagi cari masker yang ngaruh buat breakout atau iritasi ya atau bahkan beruntusan yang udah mulai menjalar coba deh pakai clay mask ini aku udah buktiin sendiri aku kan kerjanya buat kalian nih cobain banyak skincare biar bisa review buat teman-teman di pertengahan review itu pasti ada aja yang gak cocok dan bikin breakout yang mengharuskan aku mengembalikan uang brand tapi kan ya uang udah dikembalikan dan kulit aku gak bisa dikembalikan dong harus sabar lagi memperbaiki breakout yang muncul akibat ketidak cocokan produk nah minggu lalu itu aku sempat iritasi parah di bagian jidat dan aku tambahin clay mask ini di rutin aku yang sebentar juga aku bakalan jelasin apa aja yang aku pakai ketika aku meredakan semua itu tapi salah satu yang berjasa banget adalah clay mask ini dan ini aku udah rutin banget pakai di dalamnya tuh hijau kayak gini tapi dia bukan mugwort melainkan ada botanical extra gitu termasuk green tea plus salicylic acid clay mask ini bisa dengan instan untuk meredakan iritasi, breakout, bahkan beruntusan yang hampir nyaris menjalar itu kalau aku biarin bener-bener bakalan satu jidat dan menjalar ke hidung sih guys dia memang akan terasa sangat-sangat dingin ya ada cooling sensationnya dan akan seperti terasa perih sedikit aja sedikit habis dibilas ya clay masknya kan didiamin selama 10 menitan kemudian dibilas nah habis bilas itu aku memang merasa agak sedikit perih tapi nggak jadi merah gitu lah kulitku seperti dia bener-bener masuk ke dalam pori-pori aku dan habis pakai clay mask langsung aja lanjutin pakai skincare untuk ngehydrate atau ngecalming bisa apa aja tapi of course aku bakalan share juga apa yang aku pakai jadi kalau pun teman-teman mau ikutin persis apa yang aku pakai boleh oke sebelum lanjut dengan new favorites aku yang lain yang ikut membantu nih ya biar bibirnya merona dan lebih terlihat seger lagi aku bakalan pakai lip product dulu kalau misalnya pengen bibirnya lebih pink itu ada dari Dumi ini tuh bakalan bikin cerah dan lebih merona ya warna bibirnya udah aku abisin dua juga sebentar bakalan aku mention juga di empties aku cuman untuk new favorites buat bibir yang lebih pink adalah dari Lip Lapin ini red rose tinted lip balm ini juga aku perhatiin bikin bibir terlihat cerah loh guys dan dia ada banyak shade ini juga menurut aku cukup ngefek dalam buat bantu bibir menjadi lebih cerah dan nggak kusam lanjut aku mau pakai toner yang merupakan satu-satunya toner exfoliasi exfoliasi nih guys yang aku pakai baik malam hari maupun pagi hari ya sekalian nggak salah denger guys biasanya kan aku selalu rekomen kalau Expo products itu pakainya malam aja tapi ini saking dia mild dan ringan tapi ngefek aku juga pakainya pagi hari dan dia aman banget di kulit aku ini dari brand Chiyu Sucinic Acid Exfoliating Toner ini brand Korea guys dan bagus banget bahkan saat aku lagi deep cleansing pun setelahnya aku tetap pakai toner ini saking dia mild tapi efeknya tuh nyata banget di kulit aku seperti namanya dia punya ingredients Sucinic Acid dengan konsentrasi 2% loh guys mungkin dari kalian ada yang udah tau kandungan Sucinic Acid ini ya tapi buat temen-temen yang belum tau Sucinic Acid ini adalah salah satu komposisi yang masih lumayan jarang dipakai di industri skincare ya bisa ditemukan di amber kristal, sugar cane, bahkan cuka apel nah Sucinic Acid ini udah ada dalam tonernya Chiyu efeknya bisa sebagus salicylic acid yaitu ngerawat jerawat, pori-pori, dan tekstur kulit namun dia gak bikin ada rasa cekat-cekit sama sekali udah gitu terasa ringan banget ya dan menenangkan kulit juga jadi buat kalian yang sensitif sama kandungan Exfoli yang umum ya misalnya salicylic acid atau glycolic acid kalian bisa coba pakai Sucinic Acid ini ini aku mau kasih liat ke kalian aku sempet rekod progressnya ya dalam satu minggu pertama waktu aku baru pertama kali cobain toner ini improvementnya tuh keliatan banget dan akhirnya aku masukin lah karena udah tau cocok kan aku masukin ke skincare rutin aku sampe sekarang udah satu bulanan dan amaze banget sama tekstur kulit aku yang konsisten alus selama masukin toner ini di skincare rutin aku kulitku tuh yang gak pernah jadi kusam lagi glowing terus guys bahkan saat gak pakai makeup sama sekali kayak sekarang ini tuh gak pakai makeup dan baru abis pakai toner doang nih belum pakai serum moisturizer dan lain-lain beneran kayak orang rutin facial kalau kata suami aku padahal aku gak pernah treatment facial sama sekali ya guys toner ini juga bantu kontrol sebum berlebih di daerah t-zone aku dan bikin pori-pori aku tuh bersih terus teksturnya tuh cair banget ya guys tapi terasa lembut pas di-apply ke kulit kulit tuh jadi kayak ada terasa tertambah lapisannya gitu tapi gak berat sama sekali ini tuh super ringan cuman kalian bisa rasa deh betapa dia nambah kekenyalan secara instan gitu dan ini finishnya baru pakai toner aja toh gila sih terus ini udah menyerap loh guys glowingnya masih nahan aja gitu toner ini juga kasih hidrasi yang instan ya pas dipakai of course dia bisa bikin kulit aku jadi jauh lebih mulus dan gak kusam karena ada susinik asidnya kan yang mengeksfoliate mengangkat sel-sel kulit mati tanpa kasih iritasi sama sekali dan menurut aku kalau temen-temen lagi di tengah jerawatan yang lumayan parah meradang ya lagi iritasi juga tapi pengen eksfoliasi sebaiknya pilih kandungan atau ingredients yang mild tapi ngefek kayak susinik asid dan yang emang udah terbukti sekalian menenangkan terus kasih ekstrahidrasi toner ini justru tuh dia jadi kayak double fungsi ya biasanya eksfol sendiri hydrating toner sendiri nah pakai toner ini aku rasa bisa eksfol plus hydrating sekaligus formulanya beneran ringan banget guys tapi ya ini bisa bikin kulit se-globing ini gak lebah ya semuanya berdasarkan pengalaman aku pribadi tentu aja aku gak akan jatuh cinta sama suatu produk kalau dari segi keseluruhan ingredientsnya tuh kurang ya nah CHEU toner ini secara keseluruhan ingredients dia keren gak mengandung alkohol of course itu penting dan selain punya susinik asid dia ada juga komposisi hyaluronic acid arginin pentenol dan banyak banget ekstrak sebagai antioksidan dan soothing untuk kulit wajah that's why bakalan rugi banget kalau aku gak kasih tau dari sekarang aja ke temen-temen my new holy grail toner karena kan kedepannya pasti aku bakalan review banyak lagi skincare but one thing that you have to know for sure ini udah masuk resmi di holy grail aku temen-temen wajib sih kalau mau coba skincare dari CHEU cobain susinik exfoliating tonernya ini kalau mau toner exfoliating yang ringan tapi ngefek bikin glowing pori-pori bersih bisa sekaligus hydrating calming plus bisa dipake malam dan pagi hari kalau sesuai pengalaman aku gak mungkin fail sih soalnya seringan itu formulasinya komposisinya juga bagus dan aman it's super worth it pokoknya guys bakalan aku taruh linknya juga di description box dan below yang diskon ya guys biar kalian juga kalau mau beli gak kemahalan jadi nanti cek aja di bawah alright next aku mau pakai serum sebenernya ini udah gak terlalu perlu banget ya untuk kondisi aku sekarang ini karena lagi super healthy kulitnya tapi demi memberitahukan ke kalian new favorites aku jadi aku lanjut aja disini ada dua kategori ya yang pertama serum untuk calming dan serum untuk brightening serum untuk brightening udah pernah aku bahas ini dari Kiehl's yang clearly corrective dark spot solution ini pakai vitamin C yang bagus dan juga ingredients dari natural extract juga untuk mencerahkan kulit dan efek untuk memudarkan bekas jerawatnya juga cepet walau aku gak mau pakai malam ini aku mau kasih tau aja ke kalian kemudian untuk kategori calming adalah dua ini ini yang menjadi favorit aku yang baru yaitu Azarin X Marvel udah aku bilang sih di video sebelum ini yang calming skin pair serum serumnya Captain America ini tuh enak banget bakalan aku pakai aja deh di video ini dia calmingnya tuh dapet ya udah gitu dia over double banget tuh sejuk pas kena kulit langsung terasa sejuknya di titik yang pas dia kena tetes langsung terasa sejuknya guys ini bisa dipakai dan di layer sama apa aja komposisi aktif apapun yang kedua adalah si Propolis B5 Glow Barrier Calming Serum kenapa aku masukin ini disini karena buat temen-temen yang punya malastasia folliculitis atau MF atau fungal acne ya fungal acne 4 coba deh pakai serum ini ini bisa ngerawat si MF itu sekalian juga menenangkan kulit pada saat yang sama ini aku juga udah pakai tuh udah setengah next kita ke eye cream ini adalah favorit aku yang terbaru ampere marigold eye amazing power serum concentrate pasti kalian udah gak asing lagi sama ampere marigold ini cuman dia ada upgrade formula ya terus packagingnya juga di upgrade jadi semewah ini kenapa ini jadi new favorite aku karena dia ngefek banget untuk anti aging guys dan ini lumayan instan membuat kantung mata tuh jadi lebih kempes guys membantu menyamarkan kerutan di area sekitar mata juga kalau untuk kantung mata dan mata panda jujur ini lebih ngefek ke kantung mata ya kalau mata panda kalian bisa pakai yang something atau skintific atau la cocoa eye serum juga cuman kalau kalian hobi begadang dan kalian tipe yang pas bangun tuh mata langsung sayu seperti zombie ini bakalan jadi penyelamat banget gak bakalan kelihatan sama sekali kalau kalian habis begadang at least itu yang terjadi di aku so officially masuk ke new favorite dan jujur yang paling sering aku pakai sih selama satu bulan terakhir ini setelah itu tidak lain dan tidak bukan mari kita kunci menggunakan moisturizer udah lah gak perlu dijelasin lagi ya si jago skintific 5x ceramide ini udah jadi best skincare juga aku pernah taruh di best skincare 2021 yang part 2 ngefek banget memperbaiki skin barrier guys kalian udah tau lah ya dia komposisinya apa ada 5x ceramide ada hyaluronic acid marine collagen aku udah hafal di luar kepala dan bahkan ada banyak banget ingredients untuk menenangkan kulit dan juga antioksidan super bikin kenyal kulit aku dan ini adalah keadaan before ketika aku mulai putus asa dan yaudah deh pengen coba sih moisturizer yang viral itu dari skintific 5x ceramide dan beneran dong gak sekedar viral it is not overhyped sesuai dengan kualitasnya aku udah habiskan banyak banget guys bakal aku mention juga sih di bagian empty sebentar tapi di kategori empties maupun new favorite skintific 5x ceramide barrier repair moisture gel wajib mengunci seluruh skincare rutin aku kalo temen-temen yang belum cobain harus sih juga cobain ini guys ini bahkan udah bakalan habis juga sebentar lagi aku tuh kalo pake dia gak pernah sayang-sayang ya karena dia tuh ringan banget dan kalo kalian pakenya sedikit-sedikit nanti di area yang kering bakalan terasa kurang nanti ya sebenernya pake aja gitu guys gak usah takut-takut moisturizer ini tuh dia gak bikin aku jerawatan beruntusan sama sekali kecuali kalian mungkin alergi di beberapa komposisi tertentu cuman sesuai pengalaman aku dia aman banget pernah ada yang komen ini tuh mengandung dimethicon silikon yang bisa bikin jerawat batu jerawat mendem mungkin persepsi itu kurang tepat ya menurut aku dimethicon bahkan di website ingredients masih termasuk kategori best ingredients dan juga rating comerogenicnya tuh cuman 1 dari 5 guys jadi dia masih aman banget untuk kulit yang gampang beruntusan atau acne prone dimana aku pun memiliki kondisi seperti itu aku kalau gak cocok itu waduh langsung beruntusan aku punya acne prone skin dan gampang juga beruntusan dan sangat pemilih juga jadi kalau dibilang oh dimethicon itu yang membuat jerawat batu ya sebenarnya kalau misalnya kalian gak cocok sama komposisi apapun kulit bisa bereaksi dan skintific ini merupakan salah satu moisturizer yang lengkap memenuhi banget kriteria moisturizer tapi masih dalam formulasi yang sangat ringan sehingga kulit kombinasi seperti aku t-zone berminyak dia gak bikin t-zone aku makin berminyak dan bagian kulit aku yang normal to dry ini juga masih terpenuhi kebutuhannya finishnya juga bikin kulit makin plumpy dan bouncy jadi elastisitasnya terjaga karena ada komposisi marine collagennya kan guys aku udah banyak meracuni ini kak temen-temen aku dan mereka pun bilang ini bagus aku seneng banget cocok juga di mereka dan aku sempat minta temen-temen coba absen udah abis berapa jar dan wah jariku sampe keriting capture satu-satu ternyata banyak banget temen-temen juga yang cocok jadi aku seneng banget ini juga hasilnya gak lengket sama sekali ya padahal aku pakenya bener-bener seboros itu dan gak bikin kusang tuh bener-bener gak terasa berat sama sekali yang terakhir adalah total jerawat walaupun saat ini aku lagi gak ada jerawat yang aktif sehingga aku gak akan pake disini tapi aku mau kasih tau new favorite aku adalah dari RH juga ini yang acne-ac, BHA dan sulfur acne spot gel ini juga ngaruh banget dalam mengempeskan jerawat aku nanti bakalan aku bikin full reviewnya pokoknya produk-produk yang aku udah approve aku bakalan usahakan bikin full reviewnya and that's it guys buat kategori new favorite yang sebenernya udah campur juga dengan empties yang sudah aku repurchase ya kita masuk ke session yang kedua tadaaa produk-produk yang udah pernah aku habisin dan aku mau tambahin poin juga apakah aku bakalan repurchase atau enggak jadi bisa jadi bahan pertimbangan temen-temen juga mungkin ya buat pilih memilih skincare nah kalau tadi aku mulai dari sabun cuci muka aku bakalan mulai dari belakang ya ini dari sunscreen kebetulan karena ini malam hari jadi aku gak pake sunscreen kan guys nah sunscreennya aku mau share aja yang udah aku habisin pertama ada tadaaa anessa yang perfect uv sunscreen skincare milk teksturnya cair banget bener-bener super cair tapi proteksinya tuh hebat sih dia bisa bertambah kuat kalau terkena panas maupun keringat jadi teknologinya tuh yang termutakir ya ini punya jepang by the way dan udah lama sih dari dulu aku suka rekomendasikan kekurangannya hanyalah sangat mahal cuman ya mungkin karena teknologinya yang secanggih itu dan enak juga dipake di wajah jadi ya cukup worth it lah apakah akan repurchase atau enggak mungkin untuk saat ini belum dulu karena memang harganya yang cukup mahal dan sekarang sunscreen-sunscreen lokal tuh udah lumayan kompetitif ya jadi ya mungkin aku bakalan know dulu untuk repurchase tapi keep in mind ini tetep bagus banget kok kalau misalnya kalian ada budget lebih silahkan kalian pakai Anessa ini pasti bakalan cocok sih ini cocok banget buat kulit sensitif kulit berjerawat silahkan bisa pake next yang aku habiskan adalah tadaaa ini ada sunscreennya Azari ini yang physical sunscreennya ya yang mineral tone up ini bagus banget salah satu sunscreen physical favorit aku dan aku sebenernya udah abisin dua tube guys cuman yang satunya udah terlanjur kebuang packagingnya repurchase atau enggak pasti akan repurchase karena selain dia affordable teksturnya cukup ringan ya untuk sebuah physical sunscreen next adalah yang Jacquel ini blur effect UV protector udah aku habisin banget ini aku suka karena dia adalah sunscreen yang bisa ngeblur pori-pori jadi kalau teman-teman pori-porinya gede boleh coba sunscreen ini kalian sebagai sebuah primer juga kalau misalnya kalian mau makeup repurchase atau enggak kalau aku orang yang pori-porinya gede definitely yes bakalan repurchase ke pelembab yang habis of course Kintific sebenernya udah lebih dari 5 sih aku habiskan but ya repurchase atau enggak kalian udah denger penjelasan aku tadi definitely bakalan repurchase aku pake terus sih next serum yang aku habiskan ada beberapa kategori mulai dari kategori brightening dulu ya ini ada dua yang pertama dari Bumi C plus brightening booster dia pake 10% ethyl ascorbic acid salah satu jenis vitamin C yang sangat stabil dan sangat efektif juga untuk mencerahkan kulit ya nah tadi kan aku bilang si Kills ini kecepatannya luar biasa ya tapi memang dia agak pricey kalau kalian mau sedikit aja lebih slow tapi ya lebih affordable kalian bisa coba yang Bumi tetep ngefek kok guys dan dia bisa juga untuk mengatasi bekas jerawat yang kemerahan bukan hanya yang hiperpigmentasi gelap-gelap ya PIE juga bisa ngebantu repurchase atau enggak definitely yes karena aku penggemar serum vitamin C next adalah tadaaa Nutrissie ini arbutin sih ya bukan vitamin C tapi intensive bright and glow serum pernah aku bikin full reviewnya juga dan bukan guys ini bukan empty selama aku ini masih empty baru jadi aku tergantung mood aja sih kalau lagi pengen pakai vitamin C biasanya aku pakai di siang hari kalau malam hari kadang aku pakai niacinamide atau alfa arbutin nah alfa arbutin favorit aku adalah dari Nutrissie suami aku juga sama dia suka banget sama Nutrissie dia bahkan udah habis berbotol-botol karena dia bukan skincare reviewer yang harus coba banyak skincare kan jadi dia setia banget sama si Nutrissie ini repurchase atau enggak? of course yes karena ini adalah salah satu serum arbutin terbaik next serum untuk skin barrier yang aku habiskan adalah tadaaa masih dari Skintific kayaknya Skintific memegang peranan cukup penting ya dalam kulit aku untuk menguatkan dan memelihari skin barrier tetap sehat dan aku suka banget sama serumnya yang 5x Ceramide ini pokoknya kalau temen-temen skin barriernya lagi super duper kacau kalian bisa pakai moisturizer-nya dan sebelumnya pakaiin aja serum ini aku udah restock lagi sebenernya yang packaging barunya ini pump jadi lebih enak gitu ya dan lebih steril juga bahkan ini juga udah habis seperempat guys apakah bakalan repurchase? of course yes buat jaga-jaga guys kalau skin barrier lagi melemah banget pasti aku bakalan pakai dia serum selanjutnya adalah serum untuk anti-aging yes ini ada dua yang pertama Glow Labs Retinol Sika Night Serum ini adalah retinol yang terenak apalagi kalau kalian masih pemula dalam menggunakan retinol bisa memudarkan bekas jerawat juga bisa membantu jerawat yang ringan supaya cepat reda bahkan bekas jerawat yang membandel juga cukup bisa dihilangkan pakai serum ini pokoknya kalau udah 20-an ke atas dan pengen coba retinol baru pertama kali nih takut iritasikan pakai aja retinol Sika-nya Glow Lab apakah akan repurchase? sampai sekarang yes masih akan repurchase karena ini merupakan salah satu retinol ter-gentle tapi ada efeknya dan selanjutnya adalah Azarin X Marvel yang revitalizing anti-aging serum baru aja aku bahas di video kemarin di bagian untuk ngetreat tekstur kulit ya tapi ini bukan pakai retinol melainkan alternatifnya yaitu baku ciol satu-satunya serum baku ciol yang aku cocok ada banyak banget serum baku ciol yang udah pernah aku cobain tapi Azarin X Marvel tuh bagus lebih aman juga untuk ibu hamil dan menyusui apakah bakalan repurchase atau enggak? definitely yes aku lupa tadi sebelum moisturizer harusnya kalau dari belakang aku ngomongin soal total jerawat dong dan ini yang udah aku habisin juga Kintific Salicylic Acid Apne Spot Treatment wajib banget nyetok di rumah untuk penyelamat jerawat yang baru mau muncul langsung batal muncul asal kalian cepet peka dan cepet sadar ya oh ini ada jerawat yang mau muncul langsung aja pake ini besoknya pasti batal muncul ini aku bakalan repurchase yes untuk jaga-jaga next adalah toner yang aku habiskan tadaaa tidak lain dan tidak bukan adalah dari N-Pure Noni Probiotics yang Balance Me Fine Toner apakah akan repurchase? yes bakalan repurchase dia pakenya gampang banget tinggal disemprot aja dia juga bagus untuk skin barrier dan untuk meredakan beruntusan beruntusan apalagi yang di dagu-dagu sini yang agak bandel ya bukan beruntusan yang memerah terus radang sih tapi yang memang agak keras gitu ya isinya ini bisa membantu banget untuk cepet merontokkan beruntusan aku kedua terakhir adalah lipstick ini yang udah aku bilang tadi Diumy ini udah aku habiskan dua juga ngelembapinnya dapet dan juga cukup membuat warna bibir menjadi lebih pink ya asal jangan dipake berlebihan aja satu hari cuman dua kali pagi sama malam jangan dijadikan kayak lipstick ya terus retouch-retouch nanti yang ada malah over dan bibirnya makin gelap karena ini punya konsentrasi oil yang lumayan tapi kalo dipakainya cukup bibir bakalan jadi pink alami cantik deh pokoknya natural dan juga bikin bibir agak glowy-glowy gitu terus dia kasih warna ya pas kita pake bibir akan jadi warna pink secara instan juga dan cukup tahan lama nge-stainnya apakah akan repurchase? untuk sekarang belum dulu karena aku lagi mau explore-explore lebih banyak lagi lip serum tapi kalo aku jadi seseorang yang baru mau cobain lip serum ini pasti bakalan dibeli sih racun yang terakhir adalah double cleanse dari Roseo ini Roseo cleansing balm yang aku suka banget aku jatuh cinta di first impression dan selalu pake dan selalu pake hingga sebenernya aku juga udah habis 3 jar cuman yang lainnya udah aku lupa simpan gitu ya untuk video ini but yes ini salah satu cleansing balm terfavorit aku dan gak bikin aku breakout sama sekali apakah akan repurchase atau enggak untuk sekarang belum dulu karena aku lagi mau juga cobain beberapa cleansing balm yang baru tapi ini sangat-sangat worth to try setelah selesai meracuni kalian dengan barang-barang favorit terbaru dan barang-barang yang udah aku habiskan ini dia aku mau kasih liat finish terakhir setelah skincare-an tadi super glowing super kelihatan sehat banget dan aku puas banget sih sama kondisi kulit aku yang akhir-akhir ini udah jarang banget rewel tanpa sebab ya hormonal pun masih aman masih terkontrol aku pun buat video ini supaya aku tetep ingat ketika di kemudian hari saat aku udah coba lagi banyak-banyak skincare baru dan terjadi masalah di kulit aku aku bisa go back ke video ini dan lihat oh ini skincare-skincare penyelamat aku so yeah that's all semoga video ini bermanfaat buat temen-temen mencari referensi skincare aku hanya merekomendasikan apa yang sudah aku pakai dan sudah approve banget di kulit aku dan yang of course ingredients-nya juga semuanya aman semua link produknya bakalan aku taruh lengkap di description box down below jadi kalau temen-temen pengen beli juga langsung aja cek di sana jangan lupa follow aku juga di instagram karena aku banyak share rutinitas aku produk-produk apa yang lagi aku pakai rekomendasi produk tips, beauty, skincare and more and thank you guys so much for watching today's video as always good luck semangat skincare-nya I will see you guys in my next video ya bye-bye guys bye bye selamat menikmati